Latusan Gunung Semaru masih meninggalkan buka bagi sebagian warga di Kabupaten Lumajang. Pada tanggal 3 Januari 2022, terjadilah banjir lahar dingin yang mengempaskan sebagian desa di Kabupaten Lumajang. Bagaimana rekaman video mencekam dan proses evakuasi sebagian warga? Ikuti dalam channel RBS Robinson. Warga ketakutan banyak yang pulang karena banjir semakin besar. Banjir semakin besar. Dua orang warga desa Badei Kejamatan Pasirian Lumajang yang terjebak banjir lahar hujan Gunung Semaru berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Relawan pada Senin 3 Januari dini hari. Proses evakuasi kedua warga yang diketahui adalah suara. Berusia 65 tahun dan buang 50 tahun itu berjalan sangat dramatis. Keduanya harus melintasi derasnya aliran lahar hujan Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu dengan seutas tali yang ditarik oleh tim SAR. Sementara banjir lahar hujan Gunung Semaru juga menyebabkan kerusakan infrastruktur. Salah satunya dam konsolidasi yang membentang di sungai leprak desa Jukosari kejamatan Candi Puro yang putus akibat diterjam material banjir. Dari 200 meter lebih panjang dam tersebut, kerusakan capai 40 meter atau 10% dari panjang dam konsolidasi. Akibat jepulnya dam ini, ratusan warga ridusun sumber langsep desa Jukosari terisolasi. Karena dam konsolidasi dimanfaatkan sebagai jembatan penyeberangan saat akan beraktifitas ke ladang maupun ke pusat kota. Selain rusak dam pelintas, banjir lahar juga rusak sejumlah rumah warga. Bercatat sebanyak 4 rumah di 3 desa yang berada di bantaran Sumeru Sabda. Bahkan satu di antaranya terbawa arus banjir. Ini dari aliran Sumeru, banyak material, batu yang terbawa oleh air. Karang hujan sangat lebat, airnya semakin besar. Karang hujan sangat lebat, airnya semakin besar. Hai ini jam 2 siang semoga tidak terjadi apa-apa ini melombor ke timur ini ini ada rumah penduduk dari atas jembatan terasa besar bicaranya warga ketakutan banyak yang pulang karena banjir semakin besar banjir semakin besar ini tanggal 2 Januari 2022 ini dari aliran Sumeru banyak material batu yang terbawa oleh air sekarang hujan sangat lebat dan airnya semakin besar posisi daerah Dukos Harus berkacar ini jam 2 siang semoga tidak terjadi apa-apa ini melombor ke timur ini ini ada rumah penduduk dari atas jembatan terasa besar bicaranya kita datang lagi Ini tanggal 2 Januari 2020 Ini jam 2 siang Ini jam 2 siang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati